Halo, apa kabar sahabat sekalian? Bertemu lagi dengan saya, Setiafurn Holi di channel kita. Dan jangan lupa Anda untuk subscribe karena insya Allah kita akan memberikan sharing-sharing tentang hubungan, tentang relationship, dan tentang pernikahan. Bagaimana caranya bisa melihat karakter calon pasangan dalam waktu singkat? Ya, sebelum itu silahkan subscribe dulu ya. Oke, kita akan bahas hal yang sangat menarik ini. Gimana sih Kang? Mungkin banyak di antara Anda yang sedang kenalan, yang sedang deket nih sama seorang cowok atau cewek, Iwan atau Ahwat, yang Anda ingin banget kenal sama dia, tapi kan nggak semua orang itu ditakdirkan berjodoh dengan orang yang pernah dikenal. Misalnya teman SMA-nya, teman kampusnya gitu ya, teman SMP, teman SD-nya. Nggak, nggak semuanya punya jodoh yang kayak gitu. Atau juga tetangganya, nggak semua seperti itu. Misalnya Anda kenal seperti di kelas jodoh, Anda kenal dengan orang yang baru Anda kenal gitu ya. Gimana sih caranya dalam waktu singkat, Anda bisa mengenal dirinya? Ini pengalaman saya. Alhamdulillah, saya menikah di tahun 2011, cuma tujuh hari mengenalnya, langsung saya tunangan sama dia, hitbah sama dia, dan dua minggu kemudian saya nikah. Nah, dalam satu minggu itu, bagaimana caranya saya bisa benar-benar yakin bahwa dia adalah jodoh saya? Yang bisa Anda lakukan, yang pertama sahabat sekalian, check and recheck. Jangan mudah percaya. Jangan beli kucing dalam karung. Apalagi misalnya Anda mencari jodoh online, misalnya di kelas jodoh, atau di biar jodoh islami yang lain gitu ya. Tidak semua laki-laki atau wanita itu sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Maka check and recheck itu penting gitu ya. Nanti Anda bisa cek dari apa? Dari biodatanya, si Vita Arufnya. Anda bisa cek dari apa? Orang terdekatnya, minta nomor orang tuanya, saudaranya, sahabatnya, teman sekantornya. Itu untuk apa? Untuk menggali informasi agar Anda bisa tahu siapa dirinya. Loh, Kak, gimana kalau saya nggak tahu? Ya minta nomor kontak dari dia. Seharusnya itu boleh. Seperti Anda mau beli mobil nih, mobil second. Anda harus check and recheck. Bawa orang ahli untuk cek apakah ini pernah tabrakan atau nggak? Pernah kerendam banjir atau nggak? Itu penting. Jangan sampai nanti Anda sudah menikahinya atau Anda sudah memiliki mobil itu, baru Anda kecewa. Karena ternyata, apa yang Anda harapkan tidak sesuai. Gitu ya? Maka check and recheck penting. Dalam seminggu itu saya bisa cek dari apa si Vita Arufnya. Yang kedua, saya cek apa? Saya nazor, saya datangi orang tuanya, saya cek keadaan sekitarnya, saya diskusi sama orang tuanya, telepon juga temannya, sekantornya, sampai saya tahu, saya gali. Dan saya pakai, yang kedua ini penting banget. Yang kedua adalah, Anda juga harus tahu ilmu mengenal karakter. Ya, ada plagmatis, sanguinis, koleris, melankolis, itu baru dari salah satu ilmunya gitu ya, personality place. Anda bisa belajar itu. Apakah dia itu orangnya punya karakter kuat sebagai seorang pemimpin? Apakah dia orang pendamai? Apakah dia orangnya sempurna? Atau dia orangnya asik-asikan, happy-happy ya? Nah, Anda bisa mulai dari situ. Supaya apa? Cocok nggak dengan karakter saya? Nanti Anda bisa mengukur itu sendiri, sahabat sekalian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sahabat sekalian, untuk bisa mengecek bagaimana karakter dia adalah, Anda bisa cek sosmednya. Apa yang dia post? Apa yang dia story-kan? Kalau dia misalnya nge-posting sesuatu yang sepele, atau bisa juga Anda cek siapa following-nya. Apakah dia memfollow? Mohon maaf, kalau cowok misalnya, cewek-cewek seksi, hati-hati, itu juga bisa jadi pertanyaan. Kenapa? Gitu ya. Kalau wanita misalnya, wanita suka nge-follow yang nggak penting-nggak penting, Anda juga harus cek. Atau suka nge-post sesuatu yang terlalu menurut Anda, misalnya, aduh ini yang nggak penting banget, itu bisa jadi penilaiannya nggak? Kenapa? Karena sosmedmu itu adalah jejak rekammu. Rekam jejakmu. Maka hati-hati Anda untuk memposting sesuatu. Apalagi yang pernah misalnya nge-post sama pacarnya atau mantannya. Duh, bahaya banget. Jadi teman-teman semua, itu penting Anda lakukan untuk bisa mengecek dan bisa mengetahui apakah dia itu layak untuk menjadi jodohmu atau tidak. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa untuk komen di bawah ini. Apakah Anda pernah mengecek calon Anda? Silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di bawah ini.